Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekitar 200 siswa-siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 memandati halaman SDN 2PG. Mereka membawa poster berisi pesan-pesan yang nuansa islami diiringi dengan selawat sambil berpawai berkeliling sekitar sekolah. Berusorok bergembira terpancar dari para siswa peserta bawai ta'aruf, serta kompak memakai pakaian serba putih dan gamis yang mencerminkan nilai islam yang suci dan bersih. Tak hanya para siswa yang antusias, namun juga menyita masyarakat sekitar dan para pengguna jalan. Peringatan ini juga menjadi wadah silaturahmi bagi para guru dan wali murid serta komite sekolah. Kepala sekolah SDN 2PG, Sihwaluya, menuturkan bawai ta'aruf ini merupakan kegiatan dalam rangka memperingati Satu Muharam 1443 Hijriah sebagai salah satu upaya dalam menanamkan pendidikan karakter kepada siswa, sehingga siswa dapat memiliki jiwa yang berebut dilukur dan berakhlak mulia. Kegiatan hari ini memang kita rencanakan karena setelah pandemi anak-anak cukup stres dengan pembelajaran secara daring, sehingga ketika anak-anak sudah tatap muka perlu penyegaran, jadi anak-anak perlu senang. Makanya di awal pembelajaran ini, SDPG 2 mengharapkan anak-anak menyambut sekali proses pembelajaran dengan cara yang lebih menyenangkan. Jadi baik guru maupun masyarakat, khususnya wali murid, sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kegiatan agama atau kegiatan lain yang membuat anak-anak itu senang. Karena selama ini memang bosan di dalam rumah, belajar dengan orang tuanya, nah sekarang benar-benar sudah berjalan secara wajar, sehingga anak-anak sangat antusias dengan kegiatan keagaman ini. Selain itu kegiatan keagaman ini memang program dari guru agama yang sudah direncanakan setiap tahun, dan kegiatan ini adalah proses untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan ketaatan kepada Tuhan, dan kedisiplinan di sekolah, dan sebagainya untuk akhlak dan budi pekerti dan lain-lain. Kita adakan lomba, di mana lomba itu ada dua saja. Pertama adalah busa anak-anak, busa muslim yang ditampilkan, dan tulisan yang tadi dipegang anak-anak itu dilombakan. Nanti kita umumkan juara-juaranya. Ada tim juri juga dari guru sendiri. Untuk apa, sebagai pesan buat masyarakat, khususnya di lingkungan SDN BG2, bahwa SDN BG2 melaksanakan kegiatan-kegiatan ini dalam rangka supaya anak-anak lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dalam ketaatannya, dan seterusnya. Dan dalam hal ini mohon dukungan, dukungan dari masyarakat, wali murid, dan sebagainya. Dan saya senang karena guru-guru juga antusias di tahun ajaran yang baru ini. Jadi harapan saya tentu SD BG2 bisa dikenal oleh masyarakat, bisa diminati oleh wali murid, bahwa SD BG2 termasuk SD yang unggul, yang berusaha kita naikkan setiap tahunnya. Kegiatan Semarak Moharam turut menjadi ajang perlombaan untuk mengapresiasi kreativitas para siswa dalam menuliskan poster dan berbusana, Ketua Panitia Abdul Manap mengaku telah menyiapkan hadiah spesial bagi para siswa yang menjadi pemenang. Nah, peringatan ini sudah beberapa kali dilakukan, namun tidak sebesar ini. Meskipun persiapannya kurang maksimal, karena ada beberapa poin yang kemarin konfirmasinya mendadak, namun Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala dan tidak ada yang di luar rencana, seolah-olah sesuai rencana semua. Saya kira satu maharam ini merupakan acara yang menumbuhkan kepemilikan bahwasannya kita punya kalender Islam, tidak hanya masehi, Islam itu juga punya kalender. Jadi, dirayakan untuk diberitahukan kepada anak-anak agar ada peningkatan iman dan taqwa kepada mereka. Untuk seragamnya, anak-anak ini bebas, dibebaskan namun semenarik mungkin, karena nanti ada kejuaraan atau pakaian yang paling menarik, busana muslim yang paling menarik dikasih hadiah dari pihak sekolah. Juara-juaranya ini sekitar ada tiga kategori, dua kategori, yang ini kelas bawah dan kelas atas. Ini kriteria penilaannya tentang busana muslim yang menarik dan atribut yang menarik. Mudah-mudahan harapan ke depannya, mudah-mudahan tidak ada pandemi yang seperti kemarin lagi, karena sangat banyak dampaknya dari sisi pendidikan, dari sisi kegiatan, anak-anak jadi menurun. Jadi, seolah-olah awal kita melaksanakan setelah pandemi ini, seperti memperbarui lagi, seperti mengawali lagi. Dan insya Allah, dengan semangat baru juga, anak-anak dan pengetahuan yang baru, insya Allah, anak-anak bisa belajar lebih baik jika tidak ada pandemi. Itu harapannya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Pak Wai Ta'aruf ini juga menjadi titik balik bagi SDN 2BG dalam penyesuaian di masa pandemi ini, memberikan wadah bagi para siswa untuk berekspresi dan berkreativitas sekaligus sebagai saran hiburan melalui Semarak Peringatan Tahun Baru Islam. Ketua Komite SDN 2BG ini tetap menghimbau bagi seluruh guru, wali murid, dan khususnya peserta didik untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Senang sekali, apalagi anak-anak juga antusias untuk menyambut ini sangat, apa ya, kebetulan sekali di sini juga ada di lombakan, jadi mereka sangat senang untuk mengekspresikan ke bakat mereka, apalagi untuk menulis di papan tulisan itu, sama itu, baju muslim juga di lombakan. Jadi mereka senang sekali. Selama ini, kita kan vakum ya, selama dua tahun, jadi setelah sakon tersebut, kami tetap menghimbau untuk guru, kemudian wali murid juga, apalagi pakuyupan-pakuyupan, selalu untuk menjaga prokes. Jadi tetap datang ke sekolah, tetap memakai masker, kemudian tetap juga membawa handsenie tester, kemudian bekal pun juga harus dari rumah. Harapan kami, semoga SDN BG2 tetap maju, kemudian juga kerjasama juga dengan guru, pakuyupan, itu tetap terjadi, sehingga SDN BG2 maju, maju, dan bisa. Setelah berkeliling sejauh 2 km mengelilingi kawasan desa BG, para peserta pawai taruf dari SDN 2 BG sudah sampai di garis finis, yaitu di SDN 2 BG itu sendiri. Dan pemirsa dari peringatan 1 Muharram 1444 Hijrah ini, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan juga kenikmatan kepada kita semua. Dari Kota Batu, Tim News Focus, ATV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.